Eh terus ini Dan menurut om, kira-kira anak umudelapan orangnya udah perlu megang bebek Sebenernya sih gak perlu Sudah Apa kabar? Ini barang aku mana mas? Ketigaan Mas ini bawa handphone tadi ya kayaknya ya? Mas ini bawa handphone, coba lihat mas handphonenya Boleh ya masnya? Oh iya Tadi ngomong-ngomong lagi nyebrang jalan tadi SMS-an apa gimana sih mas? Sambil SMS-an Maksudnya langsung ngaku ya Menurut mas kalau misalnya lagi di jalanan gitu Sibuk sendiri sama handphonenya itu menurut mas bagaimana? Gak pantes sih sebenernya Gak pantes? Jadi gak pantesnya kenapa? Jadi kalau kayak tadi kan Contohnya saya nyebrang posisi SMS-an Gimana kalau ketabrakan gitu? Benar Kenapa masih di lagutku? Urgen Urgen Oh urgen Coba kalian ya Kalau memang urgen SMS-nya yang urgen namanya Terus jalan kan? Terus jalan kan? Terus jalan kan? Tahan atuh Apanya yang ditahan? Coba aja sendiri di kamar mandi Haaah Baca coba? Tahan atuh Nah iya kan? Coba aja sendiri di kamar mandi Ini maksudnya Penting banget ya mas Tapi Jalan nyebrang aja Harus SMS-an Karena pengen Terima SMS yang isinya Coba aja sendiri di kamar mandi Lagi asik kayaknya Lagi asik kayaknya Hehehe 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 Apa kabar? Hehehe Aduh Hehehe Lain ngapain Dan? Lagi bebean Lagi bebean Woh! Luar biasa emang anak Indonesia Jaman sekarang itu Kalo gak punya bebe itu Sama aja Seperti ini Gak pake celana Hehehe Hehehe Ngapain bebean Bebean lagi ngapain Emang bisa bebean ya? Bisa Oh Buka Twitter Hehehe Wuh! Majuan jaman Tapi aku belum punya pingin Kak Jon Oh? Oh nanti kita tukeran ya Nantiin ya Tapi kamu gak suka gangguin Kak Jon Pagi siang sore kan? Tapi kamu Gangguin lagi pagi Kak Jon lagi Buang air besar BPM-an Tuh Terus malam Lagi pengen pacaran BPM-an Siang bu Hehehe Sudah dong Sudah tau Good job Good job Ayam bu Ya elah Masa itu Bukan Sudah menikah kok Di wawancara juga susah kan? Orang nanya apa Dia jawab apa Orang ngapain Dia gak perhatian Halo om Hehehe Maaf ya om ya Ini bukan adegan kekerasan pada anak loh om ini Ini soalnya dari tadi dia ditanyain itu gak nyambung-nyambung kok Sibuk sama bebe Hehehe Bebe Terus Menurut om Kira-kira anak umur 8 tahun ini udah perlu pegang bebe Sebenernya sih gak perlu Sudah 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 buat apa sih Mbak Sini? Ngomong sama apa? Apa? Sudah buat apa? Ya main-main Buat lain-main Ini aja Dari tadi dia gak konsentrasi Dengan rebut tanyaan saya Dia mampus Ya kan Mungkin kalo misalnya ada kamera kan Dia perilakunya lain Tapi kalo misalnya gak ada kamera Dia emang sibuk sendiri sama bebe gini Kadang-kadang menurut om itu efek baik Apai efek buruk Karena dia punya bebe itu Baik Oh baik Tindakan untuk mengantisipasinya supaya tambah parah apa om? Sita bebe Satu hari Satu hari Waktu paling pendeknya minimal 6 bulan Selamat makan Hahaha Makanya sekarang jawab Ayo duduk Apa? Duduk nanti denger kembaliin bebe nya Ayo mau tanya sekarang Apa? Tuh Gak nyambung lagi kan? Berarti ceritanya lebih lama Iya Om cuma tanya lagi Sekali lagi Aku dengerin Ya Ada bebe bebe apa? Hah tuh Terus om pernah marah sama dia Gak gara-gara bebe Tapi gak kapok-kapok? Iya Gak kapok-kapok Sebagai hukumannya Karena Brandon suka sibuk sendiri sama bebe Kamu harus ngajarin om John Nari sampai bisa Pertawak Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Tunggu 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 Terima kasih.